Saudara sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan VINA dilanjutkan di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Dalam sidang PK kali ini, terpidana kasus VINA kembali memberi keterangan soal mendapat kekerasan dari Oknum Polisi Polres Cirebon, Kota, Jawa Barat. Selain itu, ke-6 terpidana juga tidak mendapatkan haknya saat memberikan keterangan saat di sidang kasus pembunuhan EKI dan VINA tahun 2016 lalu di pengadilan negeri Kota, Cirebon, Jawa Barat. Mereka mengaku tidak didampingi oleh penaksian hukum itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penganiayaan dan dugaan penyiksaan itu terkonfirmasi. Artinya terkonfirmasi, betul terjadi ketika dari penangkapan di unit nangkoba dan menurut mereka 6-6nya mengaku pelakunya salah satunya adalah Bapak Rudiana. Nah, fotonya dilampirkan. Tangisan orang tua terpidana kasus VINA pecah saat mendengarkan cerita anaknya dilanjutan sidang peninjauan kembali. Dalam persidangannya, salah satu terpidana kasus pembunuhan EKI dan VINA 8 tahun lalu, Hadi, bercerita adanya penyiksaan oleh Oknum Polisi saat dipenjara. Orang tua Hadi yang tak kuasa menahan tangis berharap anaknya dibebaskan karena tidak terlibat dalam kasus pembunuhan VINA dan EKI. Jadi kalau ngeliat anak buku tuh sedih orang tua, kok sampai segitu parahnya? Kamu baru buat enggak? Dan omor sebelum ini sumpah enggak keipu. Enggak enggak, enggak. Bukan, bu. Eko-keping, keping, nyawa tapi enggak. Bukan, ini, ini. Enggak, enggak. Kita tahu juga enggak. Lagi kejadian itu bukan di SPSB, enggak. Di jalan, mengomong aja. Tapi lihat gitu kan. Juga-juga-juga ngomong gini aja. Oh ya Allah, kalau lihat itu kan saya kayak, berarti anak ini bener enggak. Sidang peninjauan kembali yang diajukan enam terpidana kasus VINA kembali dilanjutkan pengalian negeri Cirebon hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan bukti dokumen serta empat orang saksi. Ke enam terpidana juga hadir dalam persidangan. Fadrianto Sugiono, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Untuk mengetahui jalannya sidang PK terpidana kasus pembunuhan VINA dan EKI, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon. Syahri, pagi ini akan ada sidang yang digelar. Kemarin sejumlah saksi sempat tidak hadir. Lalu agenda sidang hari ini apa? Ya baik, Asri, di studio dan juga saudara selamat pagi. Sidang kali ini merupakan kali tempat dilakukan oleh pengadilan negeri kota Cirebon dengan agenda menghadirkan saksi alibi. Dalam pernyataannya, usai melakukan sidang pada malam tadi, waktu hukum 6 terpidana mengatakan bahwa hari ini akan ada sekitar 19 orang saksi yang akan dihadirkan. Sebelumnya memang setelah dijadwalkan ada 15 orang saksi, kemudian ditambah 4 orang yang merupakan 4 orang saksi yang sebelumnya dijadwalkan memberikan kesaksian kemarin. 4 orang saksi ini yang akan dihadirkan dan memberikan kesaksiannya antara lain adalah Ahmad Syekuddin, Teguh, Okta, dan juga Pramudia. Sebelumnya memang kemarin tidak dijadwalkan, namun tidak memberikan kesaksian karena seluruhnya 6 terpidana memberikan kesaksian. Dan majlis saksi memberikan kesempatan kepada 6 terpidana untuk menceritakan dan memberikan kesaksian sejak awal mereka ditangkap, kemudian pada saat sebelum kejadian, dan apa saja yang dialami. Hal ini merupakan jadi fakta-fakta baru yang ditangkap oleh dan dicetat oleh tim kuasa hukum yang terpidana dan diharapkan menjadi pertimbangan Majlis Hakim MA pada saat memutuskan. 6 terpidana yang memberikan kesaksian, sejak awal pertama adalah Hadi Soputra, kemudian Eka Sandi, kemudian Jaya, kemudian Sutri Yanto, Eko, Ramadhani, dan terakhir adalah Rifaldi Aditya Wardana. Dan di kesaksian yang ke-6, Rifaldi Aditya Wardana ini, tim kuasa hukum menggarisbawahi bahwa terkonfirmasi apabila ada pernyataan dan statement Rudiana pada saat itu hanya melakukan penangkapan dan pengamanan pada tanggal 31 Agustus, ternyata Rifaldi juga ditarik dari Polsek Utara Barat ke Polsek Kirbun Kota pada tanggal 1 September 2016 dan itu dilakukan oleh Rudiana. Bahkan Rifaldi ini adalah satu dari 6 terpidana yang terus melakukan penolakan untuk dimintai tanda tangan pada saat DAP, kemudian di Polres Kirbun Kota, di Polde Jawa Barat, bahkan sampai pada saat persidangannya dia mengaku mendapatkan intimidasi dari opnum-opnum terkait. Kemudian pada hari ini juga disiapkan 15 saksi, antara lain mereka yang akan mengetahui bahwa Rifaldi tidak berada di lokasi kejadian dan berada di rumah temannya. Ya Syahri, kemarin sempat ada aksi masa di PNC Rebun, lalu apa yang disampaikan? Sejumlah warga yang juga merupakan tetangga dan kerabat dari 6 pertidana yang tinggal di seluruh rana di kampung Salam Yara, mereka memberikan aksi dikungan, kualitas kepada seluruh tersidana untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dan juga memberikan optimisme bahwa PK yang dilakukan oleh 6 pertidana, diajukan oleh 6 pertidana ini dapat ditemukan oleh Maju Sakim. Karena banyak sekali fakta yang terungkap dan banyak sekali bukti-bukti baru yang mereka yakini dapat memberikan keyakinan kepada Maju Sakim bahwa mereka bukanlah selaku pembunuhan yang selama ini dituliskan dan telah diputus pada tahun 2017 lalu. Bahkan mereka juga meyakini bahwa 6 pertidana ini bukanlah geng motor, bukanlah orang-orang yang terlibat atas pilihan pembunuhan dan tiga paksa terhadap China dan juga itu di tahun 2016 lalu. Asri. Baik, terima kasih laporan Anda. Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdol. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.